Hai dan aku berhasil masuk ye dan indah tempat parkir kuda oke oke guys balik lagi di Frost Fire Oke teman bertemu lagi bersama aku Boboiboy dan juga ipin dan upini so video kali ini kita akan main Minecraft jenis nih yaitu noob versus prof versus hacker guys dan tantangan hari ini kita bakalan membuat kandang apa nih ipin ibu baik kali ini kita bakalan bentuk bentar ipin kok bisa salto-salto begitu coba ipin aku lihat lihat Wow hebat banget kamu ipin iyalah aku hebat nih Oh baguslah dan supin iya supin mah gitu teman-teman ya jadi kita akan buat kandang apa nih Iya jadi kali ini kita bakal membuat kandangnya kuda raksasa nih Iya jadi kali ini tantangannya adalah membuat kandangnya kuda raksasa dalam noob versus prof versus hacker guys selesai kita akan membagikan dulu ketiga patung kuda raksasa nih jadi teman yang bakal menjadi noob adalah si upin dan ini dia patung kuda punya si upin guys lihat upin Ipin cuma lihat sini patung kudanya si noob oke ini kuda anak kuda apa sih jelek banget nih kudanya oke dan kita kali teman oke gini ya seperti teman berikutnya kita akan lihat ini dia patung kuda punya si ipin si ipin bakal menjadi progress oke upin kamu lihat dulu jadi patungnya kuda si ipin ini ini adalah monumen patung kuda teman lihat oke lumayan bagus juga nih oke gini patung kuda warna batu-batu begitu ya oke dengan batu-batu guys oke seperti teman teman iya eh masih mening supin punya ini kurangnya hanya monumen kuda guys oke terakhir punya aku hacker Boboiboy ini yaitu patung kuda raksasa guys ini dia punya aku kuda raksasa nih wow keren banget teman ini dia mata kudanya kemudian mulut kuda begini ya dan dari bawah kaki kuda bintar-bintar upin coba kemari saya menemukan pintu nih lihat aku akan masuk guys ke dalam pintu ini di kaki kuda ini apakah ada ruangan raksasa nih kita akan masuk teman-teman di atas ada apa nih wow ada tangga lagi di atas sini dan di dalam sini ada tangga nih wow ruangan apa nih gak tahu juga guys dan ada kamar ternyata di tubuh kuda ini oke dan coba kita kelihatan ke lantai dua oke ini kayaknya bagian kepalanya oke sudah di bagian leher nih setelah itu di bagian kepalanya nih oke dipatung kudanya aku sabar teman-teman oke begitu ya oke hanya begini so kita akan keluar dulu dan kita akan mulai saja tantangan hari ini oke kita akan keluar dulu iya bentar ya kita akan turun guys sini lagi susah banget turun di tangga ini ya oke dan kita keluar so pimpin ya teman-teman saya belum melihat dulu saya belum kasih lihat jelas nih oke dari samping seperti ini kayak modern dari belakang guys ini dia ekor kuda ya jadi pimpin kita akan berkumpul dulu di depan muka kuda ini jadi teman kita akan mulai saja tantangan hari ini membuat kandang kuda raksasa nih oke jadi kalian kasih nilai untuk masing-masing kandang buatan kami biar tinggi gini nubro dan juga hackernya siapakah cocok paling juara satu dan juga kedua dan juga ketiga oke teman-teman langsung saja kita akan mulai tentang hari ini tapi sebelum itu bagi kalian belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu guys supaya aku dan juga upin-ipin tambah semangat membuat video tip harinya so let's go pergi saya ke tempat kalian upin-ipin ya jadi guys saya akan membuatkan kandang kuda di punggungnya ini teman oke di atas patung kuda raksasa nih oke pasti bakalan bagus ya jadi teman teman-teman disini saya akan hancur dulu dan kita akan taruh dengan blok emas ya saya bakalan hitung sampai empat blok nih oke satu dua tiga dan empat teman-teman setelah itu begini kita akan membuatkan dulu guys oke lalu kemudian disini lagi ya kita akan taruh di pinggirannya adalah blok emas nih kita akan membuatkan guys seperti ini ya oke bentar begini kemudian seperti ini dengan blok emas nih lanjut kemudian sebelah sini lagi nih oke guys kayak gini kemudian sini lagi kita akan taruh dengan blok emas setelah itu seperti ini guys lalu kemudian oke di sebelah sini lagi saya akan taruh dengan blok emas satu dua tiga dan empat nih kemudian mas seperti ini ya oke lalu setelah itu di sini kita akan taruh dengan terakota dengan blok terakota guys saya akan membuatkan begini oke gini ya lalu kemudian saya akan taruh dengan beton coklat guys oke setelah itu saya akan taruh dengan dinding batu dinding batu warna hitam ya oke lalu kemudian di dalam sini kita akan membuatkan lagi ya guys oke jadinya begini lanjut kemudian saya akan taruh dengan kaca saja oke begini setelah itu teman-teman ya bentar disini kita akan taruh dulu dengan kota oke kita akan membuatkan seperti ini dan setelah itu di atas ini saya akan taruh dengan beton warna coklat nih oke guys seperti ini ya dan setelah setelah itu saya akan taruh dengan dinding batu tulis dalam polis oke ini adalah dinding dari negeret ya tapi warna hitam nih setelah itu saya akan taruh dengan kaca warna hitam ya oke teman-teman begini kemudian sini lagi nih oke kita akan membuatkan dulu seperti ini guys ya bentar begini ya ya bentar disini saya akan taruh dengan dinding lagi nih dinding oke begitu ya coba kita kali teman-teman dari samping begini ya oke lanjut setelah itu bentar kita akan lihat keadanya si Ipin Wow Ipin sudah mulai membuat kandangnya guys dan Upin kamu ngapain sih cepatlah buat kandang kamu Oh bentar lagi nih cepatlah Upin Upin malah joget-joget guys oke jadi guys aku akan lanjutin lagi punya aku ya Oke setelah itu teman-teman ya jadi kita akan membuatkan lagi seperti tadi saya akan taruh dengan terakota blok terakota oke seperti ini kemudian atas ini saya akan membuatkan begini ya lanjut kemudian saya akan taruh dengan batu dinding batu ya oke dinding negeret dipulis begini teman setelah itu adalah kaca warna hitam seperti ini oke lanjut setelah itu saya akan taruh dengan blok terakota oke guys seperti ini dan setelah itu saya akan taruh dengan beton warna coklat nih oke begini ya kemudian akan taruh dengan dinding batu tulis dalam pulis ya oke kemudian akan taruh dengan kaca warna hitam nih oke guys jadi punya aku ini bakal selesai lebih cepat nih lihat aja oke begini teman dan guys sebelah sini saya akan taruh dengan jamur menyala teman-teman nih oke kita akan buat guys seperti ini ya oke kita akan taruh di sudut seperti ini teman dan setelah itu saya akan taruh dengan oke dinding batu dalam pulis ya oke begini teman jadinya dan setelah itu ya di atasnya saya akan taruh dengan blok emas nih oke teman kita akan membuatkan jadinya begini ya oke begini setelah itu di sebelah sini kita akan taruh dengan tangga granit pulisan jadi saya akan membuatkan guys mengharap ke bawah begini ya oke bentar begini setelah itu teman oke bentar ya gini setelah itu seperti ini guys nanti kita akan lanjutin sebentar dan kemudian di belakang sini saya akan taruh dengan eh beton coklat nih oke begini kemudian mas seperti ini ya dan setelah itu saya akan taruh dengan jamur menyala nih oke kemudian saya akan taruh dengan terakota begini dan kemudian saya akan taruh dengan beton coklat guys setelah itu saya akan taruh begini lagi oke dan seperti ini ya eh begini guys oke setelah itu di sebelah sini saya akan taruh dengan jamur menyala lagi guys oke guys begini begini kemudian seperti ini lanjut kemudian sini lagi terakhir dah oke dan kemudian kita akan makan lagi teman kita akan taruh dengan blok emas nih oke gini dan setelah itu saya akan taruh dengan tangga granit teman oke guys seperti ini kemudian begini lagi setelah itu seperti ini ya oke bentar-bentar gini teman ya jadi untuk di belakang ini saya akan buatkan saya pintu masuk nih oke jadi saya akan saya akan taruh dengan beton coklat akan ganti guys oke kemudian saya akan taruh dengan kaca warna hitam begini ya oke jadinya teman begini oke setelah itu di bagian dalamnya ini jadi guys punya aku ini sudah hampir selesai nih oke bentar-bentar kita akan membuatkan dulu guys ini adalah air kaya atap begitu guys disurut begini oke guys pertinnya sampai di sebelah sini setelah itu sebelah sini lagi saya akan buatkan lagi guys begini kemudian sini lagi oke setelah itu begini teman oke gini ya jadinya oke dan kemudian kita akan taruh dengan lempeng granit lagi guys oke kita akan membuatkan seperti ini jadi kita akan membuatkan dulu atap tapi nggak usah tutup semua ya hanya setengah saya teman oke gini kemudian sini lagi setelah itu begini guys lalu kemudian seperti ini dan setelah itu kita akan membuatkan lagi bentar-bentar gini setelah itu begini lagi oke kemudian seperti ini ya bentar sampai di sebelah sini ya setelah itu sini lagi kemudian begini oke seperti ini oke bentar-bentar sebelah sini setelah itu di sebelah sini teman-teman oke dan begini guys jadinya nih oke kita kali dulu dari jauh kandang kuda raksasa buatan hacker nih oke apakah udah bagus atau tidak nih coba kita kali lihat si Ipin wow kandang kudanya seperti ini guys wow hebat juga Ipin teman-teman ya lalu kemudian di dalam sini saya akan hias dulu nih oke saya akan ganti bloknya menjadi tanah nih kita akan gali teman oke bentar seperti ini kemudian kemudian ya kita akan taruh dengan tanah nih eh guys berdini dan sini tembus ya ternyata Oh kita akan taruh dengan tanah guys oke gini kemudian sini lagi kita akan taruh dengan tanah nih ya seperti ini teman kemudian disini lagi saya akan taruh dengan tanah nih oke begini kemudian teman-teman Kita akan membuatkan begini Dan setelah itu disini saya akan kasih Saya akan ambil dulu sekop Oke guys Kita akan ambil dulu sekop Dan kita akan membuatkan jalan Kita akan membuatkan jalanan begini Oke teman Seperti ini Dan setelah itu disini saya akan membuatkan Kurungan para kuda Ya Ipin kamu Ngapain bawa kuda ke sini Ya Ipin malah naik kuda guys Oke oke kita akan lanjutin lagi guys Jadi disini saya akan membuatkan kurungan kuda Saya akan taruh dengan papan kayu akasya begini ya Oke teman Ya bentar begitu kemudian sini lagi ya Oke kita kalah dari luar Kayak gitu kemudian kita akan Lanjutin lagi ya sini lagi ya Saya akan taruh seperti ini Oke setelah itu disini saya akan kasih jarak E6-E6 blok nih Oke jadi kita akan membuatkan kurungan begini teman Kita akan taruh dengan tangga Mengharap ke bawah ini 1, 2, 3 4, 5 Oke bentar 5 dan 6 nih Setelah itu saya akan taruh dengan papan kayu akasya begini ya Oke kemudian sebelah sini lagi saya akan membuat nih guys Oke 1, 2, 3 4, 5 Kemudian 6 nih Oke guys kemudian saya akan membuatkan lagi begini ya Oke seperti ini Setelah itu guys ini lagi Oke guys seperti ini ya Dan kemudian diatasnya saya akan taruh dengan lempeng kayu ek gelap guys Oke begini Oke bentar Seperti teman Oke kemudian sini lagi saya akan taruh dengan lempeng kayu ek gelap Oke begini ya jadinya Dan setelah itu saya akan taruh dengan batang besi guys Oke kemudian sini lagi teman-teman Kita akan membuatkan begini ya Kemudian sini lagi saya akan taruh dengan batang besi begini Setelah itu seperti ini guys Jadi disini saya akan taruh saja dengan pintu ya Oke guys Ini dia pintu masuk ke kandang itu Oke kurungannya kuda nih Kita akan membuatkan teman-teman begini pintunya Oke jadi pintunya saya akan membuatkan seperti ini ya Oke bentar jadi begini guys Oke setelah itu kita akan hias di dalam kurungan kuda ini Jadi teman Disini saya akan taruh dengan gulungan jeramnya Oke guys Bentar Seperti ini ya Dan setelah itu untuk si kuda bakal minum Ini teman-teman saya akan taruh dulu dengan tanah ya Oke begini Tanah begini ya Oke jadi begini teman Setelah itu di sebelah sini saya akan taruh dengan tempat untuk minum kuda nih Kita akan gali dulu Ya Ipin ngapain kesini Jadi guys di dalam sini Oke di bawah sini saya akan taruh dengan lempeng kayu Oke teman-teman begini setelah itu saya akan isi dengan air nih Oke kita akan isi teman-teman Seperti teman-teman jadinya Kemudian kita akan taruh dengan gulungan jeram ini Oke guys Ya begini Setelah itu sebelah sini lagi saya akan membuatkan begini ya Oke guys Ya teman-teman begini ya jadinya Ya lalu kemudian di depan sini kita akan membuatkan tempat masuk ya Jadi kita gak langsung untuk masuk nih Kita harus naik tanggal dulu teman Oke setelah itu saya akan taruh dengan kayu begini ya Oke bentar-bentar Jadi begini teman setelah itu Sepertinya Oke dan kita biarkan aja kita melayang Untuk masuk ke kandangnya kuda ini Oke gini ya setelah itu kita akan taruh dengan pintu guys Jadi pintunya kita akan taruh dengan pintu Akasya nih Oke guys Seperti ini dan sudah selesai kandangnya kuda buatan hacker Apakah bagus seperti ini Sorry ya guys kalau gak bagus Sebenarnya kandangnya aku ini berada di Punggungnya kuda raksa guys Tapi gak apa-apa ya Oke guys jadi saya akan masukkan saja kuda di kandangnya aku ini Oke jadi kita akan bukain dulu Oke kita akan tutup teman Dan kudanya saya akan masukin ke kurungan pertama sini ya Oke kuda guys Wow kuda wey Ada kuda terbaru nih Wow kuda ini lebih terang ya Lebih bercahaya gitu guys Aku gak tau juga guys Oke kita akan munculkan saja kuda ini Jadi saya akan memilih kuda yang akan saya jenakan nih Eh bentar ya Nanti bentar guys Oke sinilah kita akan taruh kuda dulu Oke Nah gini ya Ya jadi saya memilih kuda yang ini nih Yang warna coklat Kayak masan gini ya Silahkan kasih makan dengan apel sihir Ayo kamu bakal jinak dan akan akun Dan aku akan menaiki kamu Oke sudah Ya belum nih Sedikit lagi guys Ya mana kamu Ya coba kita ini saja yang kecil ya Kuda yang kecil ini Kita akan besarkan ya teman Lalu kita akan naik ke dia Oke dan kita akan naik saja Oke dan kita sudah naik Kita lamain dulu Oke kalau sudah muncul lop lop Berarti dia sudah jinak nih Kita akan langsung saja taruh pelana nih Oke So sebelum itu bentar-bentar Saya akan Taruh dulu beberapa gambarnya Supaya kelihatan bagus nih Rumahnya Eh bukan rumah Tapi kanannya kuda ini Oke guys Kita akan taruh dulu gambar-gambar Di sebelah sini Oke Kita akan perubahnya saya gambar-gambar teman Setelah itu Dan ini dia gambar terakhir disini ya Oke teman Sepertinya Ya Bentar-bentar Upin kamu mencuri kudanya aku Upin turun Upin Itu kudanya aku Upin mencuri kudanya aku guys Dan kadangnya aku sudah dirusakin Seperti ini Oke saya sudah perbaiki nih Oke langsung saja kita akan menuju ke kanannya Si no popin Dan saya akan mengambil juga kuda yang telah dicuri itu Oke guys Dan Wow udah banyak kuda nih di kanan ini Kanannya si Ipin dan kanannya Si no popin Dan ini dia menemukan Saya menemukan lagi kudanya aku guys Ya So langsung saja kita akan Masuk dan akan memberikan nilai Untuk kandangnya si Upin ini Oke teman Oke Sudah jadikah atau belum nih Upin Upin Kamu buat apa sih Ini pintu gerbang Oh baiklah So kita akan masuk guys Wow ini ada kandang Kandang kudanya si Upin Oke bentar Gimana cara masuk sih Gak bisa masuk guys Kita akan hancurin saja nih Dasar Gak bisa masuk Dan aku berhasil masuk Yeay Dan ini ada tempat parkir kuda Oke Setelah itu Wow Kuda terbakar di Api unggun ini teman Ya ya Mana air Mana air 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 Wow Akhirnya saya menemukan air nih Bentar bentar Kudanya aku hampir mati guys Oke Kasih dia makan dulu Oke Udah kenyang dia Eh Bentar bentar Kita Kita melihat apa nih Dan teman teman Oke Begini dia model kenangnya Dengan patung Kuda yang sangat jelek So langsung saja Kita akan memberikan nilai Jadi saatnya penilai guys Oke Jadi Upin kamu kasih poin Berapa nih Si Upin kasih poin 30 poin guys Katanya biasa aja Dan aku kasih poin Eh berapa nih 30 poin guys Jadi total nilainya adalah Eh bukan Total nilainya adalah 60 poin nih Oke Langsung saja penilaian kedua Adalah Kananya si Pro Ipin Kandang kudanya itu Oke Langsung saja kita akan Membelikan nilai Kandangnya si Pro Ipin Dengan patung Monumen kuda nih Oke Begitu Langsung saja kita akan Masuk Dan mana pintu masuknya nih Iya Kita akan hancur Saja guys Kandangnya si Pro Ipin ini Oke Kandangnya Kok hanya biasa begini Oke Oke Dan Dibakar kandangnya Ayo kita akan Bakar saja guys Kandang kuda Buatannya si Pro Ipin Oke Sini ada air Tempat air untuk minum Para kuda dan kudanya Terbakar di kandang ini teman Iya Kasian banget nih Sudah cukup Ipin Iya Terbakar Kasian Dengan patung Kuda Monumen sepertinya Oke Saatnya penilai ini Iya Jadi guys Saatnya penilai Kandangnya si Pro Ipin Jadi Karena kanannya Sudah terbakar Dan sudah begini teman Makanya Aku kasih poin Eh Berapa ya 30 poin guys Dan si Upin Kasih poin berapa nih Ya Upin Ya Upin Sebentar aku Diserang oleh si Ipin Ipin Jangan Jangan Ipin Membunuh kuliahnya aku guys Si Ipin Jangan banget Dan kita akan Lihat si Upin Kasih poin berapa nih 10 poin guys Jadi total nilainya Adalah 40 poin nih Ya kanannya juga Jelek banget nih Cocok banget Nilainya 40 poin So guys Kalian kasih nilainya Berapa nilainya si Pro Ipin Tulis aja di kolom komentar nih Langsung aja penilain terakhir Adalah kanannya aku Kanan hacker Dengan patung Kuda raksasa guys Oke let's go Pipin Jangan dihancurin Pintunya aku Dan mereka Malah membakar Kanannya aku guys Oh tidak Hentikan Nanti bisa Hangus nih kanannya aku Dan dimasukin air teman Ya biarkan aja ya Mungkin si Ipin Irik dengan aku Karena kanannya jelek banget ya Oke oke Seperti itu guys Lalu langsung saja Upin Ipin kasih poin berapa nih Sudah cukup 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 Oke oke Si Ipin Dan Upin Memberikan nilai berapa nih Oke Salahnya kalian kasih poin berapa nih Cepetan disini disini Oke jadi si Ipin Kasih poin Sepuluh poin Dan si Upin kasih poin berapa nih Sembilan puluh poin guys Jadi total nilainya aku adalah Seratus poin nih Jadi guys Pemenang dalam tantangan hari ini Dalam membuat kandang Kuda raksasa adalah aku Hacker Walaupun kandangnya aku Sudah dihancurin oleh si Ipin ya Tapi gapapa guys Yang penting aku juara pertama nih Lihat sudah jadi begini nih Punyaku Udah ser Jangan dibakar wey So guys Kita akan berjalan ke panggung Pemenang Dan patung kudanya aku Terbakar nih Dan asal si Ipin Jadi guys Jika kalian punya ide lainnya Untuk membuatkan apalagi Dalam tentang Minecraft No first pro first Seker Terus saya di kolom komentar nih So thank you Udah nonton video sampai selesai Jangan lupa tolong kasih like Kemudian subscribe Sampai jumpa Bye bye